selamat menikmati saya ucapkan terima kasih kita langsung saja kepada tutorialnya kita buka aplikasi tiktok teman-teman nah kemudian untuk menghapus akun ya di tiktok ya caranya dengan klik menu profil lalu kemudian disini ada step 3 silahkan anda klik lalu kemudian pilih setting and privasi dan selanjutnya pilih menu akun lalu kemudian disini di bagian bawah ada deactivate or delete akun akan anda klik nah kemudian disini ada deactivate akun artinya ini adalah menonaktifkan atau menghapus tiktok secara sementara teman-teman jadi di klik di bagian sini nah disini deactivate ya jadi diaktifasi nah kemudian kalau ingin menghapus teman-teman silahkan anda klik di bagian delete akun permanently nah jadi klik ya nah disini where are you leaving tiktok? nah alasannya kenapa? mau menghapus akun tiktok misalkan I'm leaving temporarily saya meninggalkan tiktok sementara gitu ya atau menghapus tiktok sementara kemudian I'm tiktok saya itu terlalu banyak menonton tiktok dan sebagainya teman-teman terserah mau pilih yang mana misalkan saya pilih yang ini nah kemudian klik continue dan kemudian disini teman-teman review this for text before deleting your akun jadi silahkan melihat disini ya 4 hal ya sebelum kita menghapus nah disini ada rhythm, live give withdraw tiktok shop affiliate commission kemudian withdraw referral balance affiliate order dan sebagainya teman-teman nah silahkan anda pilih misalkan ingin melihat yang mana dulu nah kalau misalkan sudah fix mau menghapus silahkan anda centang disini lalu kemudian klik continue nah kemudian disini teman-teman download your tiktok data jadi apakah anda ingin mendownload data-data tiktok anda ya silahkan anda review request ya disini dan kemudian kalau misalkan sudah tidak ada perlu yang mau di download datanya silahkan anda klik di bagian sini lalu kemudian klik continue dan disini capung delete this account ya jadi perhatikan disini your account will be deactivated for 30 days and wait to be affiliated to the public jadi diaktifasi setelah 30 hari kalau misalkan anda login ya sebelum 30 hari teman-teman ya maka nanti akun anda aktif kembali kalau lebih dari 30 hari dia sudah tidak menggunakan akun tiktok ya berarti disini keterangannya teman-teman ya jadi tiktok ini akan dihapus secara permanen kemudian continue dan selanjutnya ya disini nah ini akan dikirim ya ini khawatir teman-teman untuk menjaga untuk menjaga akun anda dihapus oleh orang yang tidak berkepentingan ya teman-teman ya jadi disini akan ada sms ya untuk menghapus ya jadi ini ini terakhir yang sebagai verifikasi ya kalau misalkan ini khawatir akun tiktok anda dihapus secara secara apa secara ilegal oleh orang lain ya jadi seperti itu teman-teman kalau dia sudah masukkan ini teman-teman delete akun maka akun anda akan di delete tetapi kalau anda login sebelum 30 hari teman-teman akun anda aktif kembali ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berikan di video kali ini semoga tutorial ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati